Banyak pihak menuntut Basuki Cahaya Purnama meminta maaf karena ulahnya dalam persidangan selasa lalu. Bagi masyarakat, khususnya warga NU, Ahok nilai melakukan hal yang tidak pantas terhadap Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ahok ini seperti tidak punya adab terhadap Kiai orang tua. Ketika pimpinan kami dan panutan kami diperlakukan seperti ini, seperti itu ya jelas kita tidak terima. Saya tidak menggunakan kata menyadap, siapa yang menyadap. Kontroversi Ahok kali ini seolah membawa kembali ingatan publik terkait ucapan Ahok tentang Al-Ma'idah 51. Setelah umat muslim Indonesia mengecam, akhirnya Ahok minta maaf. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan maaf. Namun maaf itu tinggal sebatas kata maaf. Pada kesempatan lain, seperti inilah ucapan Ahok tentang Al-Ma'idah. Aku tidak pernah digerit. Jadi kalau kamu ulang lagi di Pulau Seribu, saya kan mengatakan yang sama persis. Karena saya tidak ada niat menghina atau menista agama Islam. Bila Ahok kembali menunjukkan sikap yang tidak konsisten, lantas bagaimana publik harus percaya? Tiga catatan saya bahwa apa yang dilakukan Ahok itu adalah akrobat politik. Tim Liputan MNC Media melaporkan.